PART 1, PART 2, PART 3 PART 2, PART 2, PART 3 Somehow YouTube itu memproses video live-nya, replay, itu lama banget bisa sampe semalaman lebih Jadi kalo gue pikir udah gak terlalu update kalo gue bikinnya live terjadwal karena takutnya makin telat Sedangkan live yang gak terjadwal pun itu telat banget prosesnya, ya apalagi yang terjadwal Jadi kalau gue pikir ini masalahnya di Youtubenya sih bukan di guenya Jadi kalau kalian cukup beruntung dapat gue live ya selamat Kalau enggak ya udah tunggu aja sampai videonya selesai diproses oleh Youtube Dan biasanya itu telat banget syukur-syukur kalau selesai dalam 1 jam Kalau kalian denger suara anak kucing ya seperti biasa Kucing gue yang sakit kemarin manjanya mintampun Jadinya ya dia menemani gue podcast di atas meja Nah seperti biasa kita akan membahas gosip-gosip selama libur jeda race Ini mungkin akan ada beberapa pengulangan di podcast colongan Jadi kalau kalian member premium mungkin ini ada pengulangan Tetapi untuk bagian-bagian terakhirnya biasanya yang gue bahas adalah Yang terbaru yang gue gak sempat bikin live podcast colongan So yang pertama kita bahas adalah Baba pinggir dulu nak kamu menutup skripnya Jangan dimainin skripnya Oke yang pertama kita bahas adalah perkara kisru Yohan Mir Gue gak tau kenapa para rider Spanyol ini kayaknya memang adalah negara telenovela gitu Ada aja dramanya dari si culos kemarin Dari Alexis Pargaro ke Jorge Martin terus sekarang ke Yohan Mir Jadi gosip-gosip sepoy-sepoy akhir pekan lalu itu adalah Papa Yohan sudah pra kontrak dengan Honda untuk memperpanjang kontraknya 2 tahun lagi Nah yang gue tau ini bukan pengumuman Makanya kalau kalian ngintil gue di blog kalian akan lihat tanda tanya Plus awalnya adalah gosip sepoy-sepoy Karena itu bukan pengumuman Beberapa ngintilers itu nanya gue di akun X Ada juga yang nanya gue di Youtube Ada yang nanya juga gue di blog Apakah itu resmi? Gue bilang enggak Itu baru gosipnya Pra kontrak Pra kontrak itu adalah kesepakatan tanpa tanda tangan kontrak Jadi beda pra kontrak sama kontrak ya Nah waktu itu kalau kalian member premium Pasti kalian dengar gue mempertanyakan Kenapa kalau memang sudah sepakat Kenapa enggak pengumuman aja Karena gosip yang gue terima adalah Meskipun sudah pra kontrak Diputuskan untuk ditunda pengumumannya Yang menjadi pertinyiin gue adalah Papa Yuan ini kan perpanjangan Kalau memang perpanjangan Kenapa enggak langsung diumumkan aja Kenapa harus ditunda Karena itu untuk memberi kepastian bursa rider lainnya Ini kan efeknya domino Yang membutuhkan sip di Honda itu adalah Papa Pip dan Oliveira Ya digi ya kalau misalnya In case, best battle ke Aprilia Atau Vermin dititipkannya di VR46 Tetapi kenapa Honda memutuskan untuk menunda Ini sempat menjadi sorotan luar biasa Sampai akhirnya Ini yang kalian bisa lihat Bahwa ada beberapa source Yang enggak membahas ini Ternyata manajer Yuan Mir Pako Sanchez membantah Dia bilang enggak ada itu Bahkan pra kontrak pun belum ada Pra kontrak itu artinya sepakat untuk memperpanjang Itu enggak ada Jadi dia bilang kita bahkan belum sepakat sama sekali Masih negosiasi Jadi gue berpikir Sebenarnya ada apa Jadi Pako Sanchez tuh bilang gini Ya memang Yuan Mir itu Memprioritaskan perpanjangan dengan Honda Tetapi sejauh ini Tidak ada kesepakatan Tidak ada tanda tangan Karena kami masih negosiasi Kalau kalian sudah dengar podcast gue Dari Heres kemarin apa ya Atau dari Barcelona Yang dia kena SP Yang papi peripuik negur soal Lu kalau sudah tanda tangan kontrak Nggak usah ngeluh-ngeluh Ada Itu Gossip berhempus sepo-sepo yang bikin Honda Merubah klausul kontraknya Yuan Mir untuk perpanjang Gossip berhempus sepo-sepo dirubah klausul kontraknya Soal pengembangan motor Artinya dia bukan lagi rider pengembang Yang memutuskan kemana arah pengembangan motor Karena gossipnya itu akan dialihkan ke Luka Marini Yang mana lebih sabar Lebih legowo Lebih detail Kalau kasih masukan Gue tau ABR mengkritik dia Karena dia no point Tetapi memang itu harus dia lakukan Karena itu dibutuhkan untuk pengembangan motor Dan gossip berhempus sepo-sepo Gajinya agak diturunin Jadi itu yang membuat Paco Sanchez Belum menyetujui kesepakatan kontrak Meskipun mungkin Papa Yuan Sudah iya sama Honda Oke kita perpanjang Tapi perpanjangannya klausulnya apa dulu Gitu loh Itu yang Paco Sanchez belum mau tanda tangan Karena menurut dia belum sepakat Lu tau lah ini manajer Lumayan Gue gak bilang demanding Cuman bluffingnya banyak Masih ingat kasus Kalau kalian ngintil gue lama Sekali jamnya masih Remy Gardner Membalap di MotoGP Waktu itu dia itu ribut sama KTM Karena terlalu banyak ngomong Pete Beerer bilang Tolong bisa gak kasih keluar dia dari pedok KTM Pete Beerer tuh sampai bilang Remy Gardner ini rider baik Anak baik Tapi dia punya manajer itu Bener-bener tidak cocok Untuk lingkungannya KTM Bahkan Remy Gardner itu konflik Sama papanya gara-gara Paco Sanchez Papanya itu mengkritik Paco Sanchez Karena dianggap menghasut anaknya Sehingga tidak bisa memperpanjang kontraknya Dengan KTM kemarin Katanya sih begitu Nah sementara Remy Gardner memutuskan Untuk melawan papanya Jadi dia bilang Saya percaya Paco Sanchez adalah Manajer terbaik untuk saya Dan dia akan mengutuskan yang terbaik Untuk masa depan saya Dan boom Dia terdepak Masuk ke WSBK Nah ini juga yang sepertinya Perkaranya Papa Yohan Sepertinya dia minta gajinya Dipertahankan Plus Pengembangan tetap di tangannya Papa Yohan Nah ini yang Honda Sepertinya no Ditambah dengan Artitudenya yang menurut gue Itu masuk lausul juga Kayaknya Karena kemarin kan kena SP Dia kan sibuk mengkritik Mengkritik dan mengkritik Nah gara-gara Gossip prakontrak itu juga Kemarin Dia akhirnya dapat Nyinyi-nyinyi Dari para jurno Yang sejak awal Mendukung dia Hengkang dari Honda Akhirnya Pak Ko Sanchez Yang ngomong Oh no Kita belum tanda tangan apapun Nah Ini yang gue Menurut gue agak menarik Karena artinya Honda punya opsi Untuk mencari rider lain Makin lama lo haul Makin males kita Bisa jadi kan Kalau lo terlalu banyak mau Ya kita juga belum tentu Bisa penuhi mau lo Jadi mending lo pergi Ketempat yang bisa Memenuhi mau lo Kalau lo minta motor kompetitif Kita lagi mengusahakan Kalau lo gak percaya sama kita Ya kita gak maksa Kalau lo gak bahagia sama kita Ya lo silahkan pergi Tapi kalau lo memutuskan Untuk memperpanjang kontrak Sama kita Lo harus terima Klausul kami Kalau gak bisa ya We have option Banyak rider buangan Masalahnya Dan lo kemarin nih Johan Sarko itu Masih bertahan di Honda Karena terikat kontrak Jadi kalau lo pergi Kami masih ada dua Kurang lebihnya sih Seperti itu Nah gosip berhembus Sepo-sepoi Keputusannya Papa Johan Untuk tetap bertahan Di Honda ini Karena Kalau dia ke Grace ini Meskipun ada Estrela Galicia Yang menjadi sponsornya Dia tetap harus membayar Masalahnya adalah Berapa duit yang harus dikeluarkan Terutama karena sekarang Dia punya anak bini Beda sama si Culas Mark Marcus Beda sama Alex Marcus Yang masih bujang Gak ada tanggungan Kak Gajinya juga ya luar biasa Datang dari keluarga yang kaya raya Johan Mir Ada anak Ada istri Apa yang mau dikasih makan Untuk anak Kalau itu dipakai Buat bayar motor Tanpa gaji Si Opsi kedua adalah Nampaknya dia menggantung Menunggu Aprilia Membuat keputusan Bagi Papa Alice Karena kan udah gue bilang Yamaha itu tertarik Sama Papa Alice Kalau memang Yamaha Punya tim satelit Jadi Papa Alice Itu kemungkinan Akan ditempatkan Di seat jatah Pabrikan Untuk pramak Atau mungkin Dia ditukar gulis Sama Papa Lucas Ya who knows Tetapi memang Yamaha Menyatakan ketertarikannya Untuk Olivera Nah Ini yang nampaknya Ditunggu oleh Pak Po Sanchez juga Dia ngincar Seatnya Olivera Ya meskipun Semoga gue salah Feeling gue Aprilia Papi Peririfola Sebenernya gak berminat Untuk merubah Line up Trackhouse Jadi kan Kalau kalian ngintil gue Dari tahun lalu Kan udah gue bilang Trackhouse itu Sistemnya menyewa Semua timnya Itu dari Aprilia Jadi Para ridernya Trackhouse itu Secara langsung Ada di bawah Kontrak pabrikan Jadi Trackhouse Membayar ke Aprilia Aprilia yang bayar Gajinya para rider Dan semua kru Yang ada di tim Trackhouse Karena itu sistemnya Franchise Nah semoga gue Salah bahwa Sebenernya Papi Peririfola Gak mau Merubah Line upnya Trackhouse Meskipun Trackhouse Negosi Negosi Perempuan Supo-supoy Juga sudah Perah kontrak Dengan Aprilia Ini katanya Sisa tanda tangan Sebenernya Gajinya naiknya Lumayan banyak loh Meskipun di bawah 1 juta euro Tapi lumayan banyak Gajinya Misilihnya Idili Bes Kemarin Itu ditanya Ketika dia Ikut acaranya Monster di Silverstone Bareng Alang-alang VR46 Dan BB Vale Itu bilang Ya memang Saya melihat Kesekeliling saya Memang ada pembicaraan Dengan pabrikan lain Tetapi Sejauh ini Saya gak tau Karena saya Belum menentukan Saya akan kemana Karena yang saya pikirkan Sekarang adalah Performa saya Jadi itu Urusan manajer saya Bagaimana Bagusnya Karena ya Gue ngerti juga Dilemanya jadi Marko Base Tahun depan Dia dipastikan Akan mendapat Motor pabrikan Kalau dia tetap Stay di VR46 Tetapi Di Aprilia Dia juga akan Dapat motor pabrikan Masalahnya adalah Dia harus Beradaptasi Kembali Jadi belum tentu Performanya bagus Meskipun Gajinya juga naik Ditambah lagi Dia akan Sebelahan Sama musuh Buyutnya Jorge Martin Jadi Ini tergantung Kedewasan mental dia sih Karena kan dia ini Masih agak-agak Childish gitu kan Nah ABR itu Lebih banyak Mendukung Digia Alasannya You know lah ya Pasti ada pembanaran Alasannya adalah Karena Digia Lebih bagus di Kelasemen Untuk musim ini Ya Musim lalu Prestasinya Base lebih bagus Daripada Digia Yang kedua Selisihnya dengan Digia di Kelasemen Gak terlalu banyak Tetapi Dia bisa ngumpulin Satu podium Dia kalau sekali Bagus Bagus Tetapi Gue tahu Alasannya ABR Yang sangat Mendukung Digia itu Lebih karena Mereka merasa Bahwa Kalau Marco Base jadi Bergabung Dengan Aprilia Secara resmi Valentino Rossi memiliki Tiga anak Tiga anak Didik Tiga Tiga pabrikan Berbeda Dengan posisi Sebagai rider Tim pabrikan Mentere Enggak Dari Lima pabrikan Yang ada Di MotoGP Anaknya akan ada Di tiga pabrikan Keren sih Sebenernya Ya Meskipun lo Kamar ini Nampaknya Butuh waktu Untuk bisa Bagus lagi Jadi Nampaknya Aprilia juga Memang Sengaja Gak Mau Memaksa Marco Base Memutuskan Cepat-cepat Karena Selain Marco Base pusing Dengan dia punya Performa Untuk memilih Apakah dia Mau tetap Stay di Ducati Dengan Performa Bagus Tapi statusnya Tim Satelit Atau Dia pindah Ke Aprilia Yang artinya Dia harus Adaptasi Lagi Sementara Aprilia juga Masih pusing Ini line up Track host Mau diapain Papa Ali Sama Raul Mau diapain Karena Jelas Mereka Adalah Dua Rider Aprilia Yang tersisa Yang lumayan Tau Seperti Apa RSGP Terutama Papa Alis Selain itu Juga Mereka Tau Bahwa Yamaha Ngincar Papa Alis Tapi Gue Tau Papa Alis Ingin Tetap Bersama Aprilia Entah Itu Di Aprilia Pabrikan Atau Tetap Di Track House Nah Ini Yang agak Jelimet Jadinya Pada Nunggu 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 Semua Ya Menurut Gua Kuncinya Sekarang Ada Di Best Begitu Best Bilang Iya Untuk Pindah Ke Aprilia Maka Semuanya Akan Bergerak Kalau Best Memutuskan Untuk Tetap Di VR 46 Semuanya Akan Bergerak Karena Menurut Gua Aprilia Juga Nunggu Best Tapi Di Sisi Lain Aprilia Juga Nggak Maksa Karena Dia Juga Butuh Waktu Nego Sama Papa Alis Dan Fernandez Karena Ini Kan Yang Pake Adalah Track House Nah Track House Juga Punya Kepentingan Itu Masalahnya Jadi Rivola Ini Agak Bingung Gimana Caranya Untuk Mencegah Joe Roberts Naik Atau Mencegah Papa Yohan Bergabung Kalau Papa Yohan Punya Kemungkinan Kecil Tapi Kalau Joe Roberts Itu Lain Cerita Karena Itu Cowek-coweknya Gede Disitu Itu Masalahnya Nah Di VR 46 Kenapa Gua Bilang Digiya Ini Agak Agak Dipertanyakan Karena Udah Gua Bilang Morbidelli Bakal Ke VR 46 Mau Motor Pabrikan Atau Motor Bekas Dia Akan Ke VR 46 Karena Dia Tidak Akan Diizinkan Untuk Pindah Ke Prama Jadi BP Vale Itu No Mending Lo Ke VR 46 Jelas Enggak Akan Ke Grace Ini La Grace Ini Butuhnya Duit Kalau Lo Enggak Duit Jangan Harap Lo Gabung Kecuali Kalau Ducati Maksa Nah Kurang Lebihnya Seperti Ducati Si Nunggu Base Dulu Base Mau Tinggal Disitu Apa Enggak Kalau Base Mau Tinggal Disitu Ya Vermin Ducati Mana Mana Soal Vermin Kenapa Karena Ternyata Manajernya Vermin Aldegar Itu Bilang Kalau Kemarin Kemarin Kalian Dengar Di podcast Suka Suka Berapa Gitu Kan Vermin Bahasanya Waktu Di awal Musim Dia Dijanjikan Naik Motor Pabrikan Di Pramak Ternyata Vermin Itu Akan Memakai Motor Bekas Nanti Di Tahun Kedua Baru Dia Pakai Motor Pabrikan Jadi Fix Dia Akan Bisa Ke Grace Oke Ada Gw Sepo-supoy Katanya Motor Pabrikan Akan Dibagi Antara Grace Dengan VR46 Well Let's See Karena Menurut Gue Akan Sulit Untuk Grace Dapat Motor Pabrikan Kecuali Kalau Ada Rider Yang Berani Bayar Motor Pabrikanya Sendiri Nah Manajernya Vermin Adleger Juga Bilang Kalau Misalnya Dia Tahun Depan Si Vermin Itu Gagal Naik Ke Moto GP Maka Dukati Harus Membayar Penalti Jadi Gajinya Itu Disepakati Dengan Dukati Adalah 300.000 Euro Pertahun Tetapi Kalau Sampai Dukati Membatalkan Naik Pangkatnya Ke Moto GP Maka Dukati Harus Membayar Penalti Yang Jauh Lebih Banyak Jadi Kan Kemarin Gue Bilang Gresini Kalau Papa Yuan Mau Masuk Berarti Vermin Harus Dititip Di VR46 Tetapi Kalau Papa Yuan Memutuskan Untuk Tetap Stay Di Honda Atau Ke Trackhouse Karena Gak Ada Duit Bayar Di Gresini Berarti Vermin Yang Akan Disitu Dengan Motor Bekas Disubsidi Dukati Kenapa Wacana Vermin Ada Kemungkinan Gagal Naik Ke Moto GP Tahun Depan Satu Karena Pengumuman Kontraknya Di Awal Musim Sebelum Musim Dimulai Dan Setelah Musim Berjalan Ternyata Prestasinya Gak Sebaik Itu Jadi Memang Mulai Tersebar Kasak Kusuk Bahwa Sepertinya Dukati Membuat Beberapa Keputusan Yang Salah Musim Ini Ya Meskipun Faktanya Vermin Aldegar Itu Katanya Gossip Dibawa Dari Papi Grassilly Yang Rekomendasi Tetapi Kan Yang Putuskan Tetap Papi Perigigi Bener Gak Jadi Papi Perigigi Sedang Dalam Sorotan Karena Dianggap Membuat Beberapa Keputusan Soal Management Rider Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Stakeholder Dukati Bukan Pemegang Saham Utama Tetapi Stakeholder Dukati Ini Karena Keputusan Papi Perigigi Mengumumkan Kontrak Vermin Aldegar Sebelum Musim Dimulai Dianggap Terlalu Cepat Yang Kedua Itu Dianggap Terlalu Ceroboh Karena Pada Akhirnya Mereka Gak Tau Apakah Pramak Akan Lanjut Sama Dukati Atau Nggak Tapi Perigigi Sempat Bilang Bahwa Ini Sudah Hampir Habis Waktunya Untuk Menyatakan Perpanjangan Kontrak Atau Nggak Tetapi Saya Berharap Dengan Hubungan Panjang Bersama Pramak Selama Ini Pramak Memutuskan Untuk Tetap Bersama Kami Saya Akan Sangat Mengapresiasinya Iyalah Karena Kalau Pramak Pindah Amgur Radul Itu Sit Dan Semua Itu Berawal Dari Mana Berawal Dari Pramak Bukanlah Opsi Jadi Terlepas Ada Faktor Cawai-cawe Di Dalamnya Atau Apapun Itu Tetapi Dalam Keputusannya Fermin Aldegar Ditambah Dengan Keputusan Atas Si Culas Papi Perigigi Mulai Dalam Sorotan Banyak Yang Meminta Kalau Bisa Jangan Kasih Dia Kuasa Untuk Menentukan Line Up Sebesar Itu Karena Dianggap Dia Menyalah Gunakan Kekuasanya Untuk Menentukan Line Up Rider Masih Ingat Apa Kata Kaisar Winda United Ketika Dia Mau Hengkang Dari Dukati Dia bilang Yang Menentukan Line Up Rider Itu Adalah Gigi Dan Waktu Itu Papi Perigigi Itu Masih Di Bawahnya Papi Ciabati Lu Bayangin Tapi Tetap Dia Yang Menentukan Line Up Rider Nah Nampaknya Setelah Kejadian Pengumuman Si Culas Mulai Ada Suara-suara Dari Stakeholder Dukati Jadi Kalian Mbedakan Kalau Pemegang Sam Terbanyak Itu Belum Tentu Adalah Stakeholder Terbesarnya Jadi Misalnya Saham Dukati Ada 100% Tetapi Audi Memegang Misalnya 35% Yang Lain Itu Misalnya Ada 1% 2% 10% Tetapi Kalau Dikumpul-kumpul Digabungkan Mereka Itu Mencukupi 65% Dari Seluruh Saham Dukati Itu Yang Gue Bilang Stakeholder Dia Bukan Pemegang Saham Terbesar Tetapi Kalau Dikumpulin Mereka Lebih Besar Sebenernya Kurang Lebihnya Seperti Itu Ini Yang Mulai Bersuara Sebenernya Itu Termasuk Para Dukatisti Nah Jadi Dari Stakeholder Ini Termasuk Para Dukatisti Itu Mulai Bersuara Bahwa Tolong Papi Perigigi Ini Jangan Diberikan Kekuasaan Untuk Memonopoli Keputusan Lineup Dia Harus Mempertanyakan Dulu Kepada Ya Paling Nggak Ambil Voting Seperti Supaya Dia Nggak Memutuskan Sendiri Lineup Rider Dukati Nah Ini Yang Kembali Membawa Wacana Bahwa Apakah Ada Kemungkinan Papi Perigigi Hengkang Dari Dukati Ini Seperti Ditanya Ke Si Culas Jadi Ditanya Menurut Kalau Misalnya Gigi Darinya Memutuskan Hengkang Dari Dukati Apakah Kamu Mau Ikut Dia Jadi Si Culas Bilang Gigi Dalinya Ini Adalah Insinyur Yang Menjadi Alasan Saya Pindah Ke Dukati Kenapa Karena Motor Apapun Yang Dia Sentuh Itu Akan Menjadi Motor Pemenang Jadi Kalau Misalnya Dia Hengkang Dari Dukati Saya Akan Bertanya Kamu Akan Kemana Saya Mungkin Akan Ikut Dia Nah Ternyata Yang Ditanya Bukan Cuma Si Culas Ditanya Juga Ke KTM KTM Menolak Jadi KTM Bilang Ya Kami Akui Bahwa Gigi Dalinya Adalah Seorang Jenius Di Moto GP Tetapi Kami Tidak Melihat Bahwa Dia Bisa Bekerja Dengan Baik Di KTM Karena Perusahaan Kami Ini Basisnya Ada Di Austria Dia Akan Kesulitan Menemukan Supplier Koneksi Hubungan Dan Segala Macemnya Itu Dengan Para Partner Kami Di Austria Sementara Kalau Dia Di Dukati Karena Dia Adalah Orang Italia Dia Kenal Dengan Para Mahasiswa Mahasiswa Di Universitas Karena Dia Memang Lulusan Universitas Terkenal Di Italia Dan Dia Punya Banyak Proyek Bersama Dengan Para Mahasiswanya Jadi Menurutnya KTM Itu Akan Sangat Mudah Bagi Gigi Dalinya Bekerja Di Pabrikan Dukati Karena Dia Punya Koneksi Bagus Dengan Suppliernya Dengan Rekanannya Dengan Sponsornya Dengan Segala Macem Jadi Kami Di KTM Tidak Berpikir Untuk Merekrut Dia Kami Puas Dengan Para Ingenior Kami Sekarang Nah Perkara Line Uprider Ini Juga Yang Menjadi Sorotan Bagi Papi Perigigi Untuk WSBK Kemarin Dia Ditanya Jadi Kan Lu Tau Iannone Kan Lagi Ngincer Tim Pabrikan Nih Lu Udah Siap Kan Gak Line Up WSBK Dukati Untuk Tahun Depan Jadi Dia Bilang Apa Prioritas Utamanya Adalah Memperpanjang Alvaro Bautista Nah Albao Sendiri Kan Lu Tau Dia Tua Dan Dia Merasa Kalau Gue Mau Berhenti Ya Gue Berhenti Karena Gue Udah Tua Gue Mau Nikmati Hidup Sama Anak Anak Gue Gak Tau Sepertinya Para Stakeholder Di Ducati Di Luar Audi Itu Sepertinya Mulai Kurang Respek Sama Papi Perigigi Ya Termasuk Gue Sih Karena Kan Kemarin Gue Sempat Bilang Bahwa Ini Adalah Pertama Kalinya Sejak Terakhir Kali Gue Bilang Ducati Adalah Pabrikan Dengan Manajemen Rider Terburuk Waktu Itu Mereka Memutuskan Melepas Alfa Robotista Ke Honda Cuman Gara-gara Dia itu Diulur Diulur Nah Ini kan Seperti ini Juga Strateginya Sampai Mereka Akhirnya Kehilangan Martin Dan Inilah Nampaknya Papi Perigigi Sedang Berusaha Gimana Caranya Bess Bisa Bertahan Di VR 46 Karena Dia juga Gak Mau Kehilangan Lagi Rider Ducati Untuk Pindah Ke Aprilia Artinya Kalau Martin Sama Bess Di Aprilia Ya Ngumpul Para Ducati Di sana Tetapi Ini Masalah Sebenernya Akan Lebih Dipermudah Kalau Pramak Memutuskan Tetap Stay Di Ducati Nah Ini Lagi Yang Menjadi Sorotan Bagi Papi Perigigi Karena Gara-gara Manuver Pramak Bukanlah Opsi Dan Keputusannya Untuk Menaikan Mark Marcus Jadi Adipati Ducati Itu Bikin Pramak Kemungkinan Besar Hengkang Dia Kehilangan Tim Satelitnya Dan Ini Yang Menjadi Sorotan Untuk Evaluasi Kinerjanya Papi Perigigi Gue Tau RUPS Setengah Tahun Dia Akan Dibantai Habis Habisan Trust me Jadi Memang Mulai Berhembus Gossip Ada Kemungkinan Dia Hengkang Dari Ducati Karena Stakeholder Meminta Dia Sedikit Dikurangi Wilayah Kekuasaannya Jangan Menentukan Line Up Rider Seenak Jidatnya Nah Ngomongin Soal KTM Dan Papi Perigigi Kita Bahaslah Line Up Rider KTM Jadi Untuk Pertama Kalinya Line Up Rider KTM Untuk Tahun Depan Itu Jauh Lebih Berbobot Di Tim Satelit Daripada Di Tim Paprikanya Itu Harpon Sarah Sampai Bilang Saya Sangat Bersyukur Memutuskan Bergabung Dengan KTM 7 Tahun Lalu Hengkang Dari Yamaha Yang Ya Itu kan Pabrikan Terpedit Ke Satelit Ke KTM Yang Bahkan Sekarang Memberikan Kami Line Up Rider Yang Luar Biasa Ini Adalah Line Up Impian Saya Pencara Yang Emang Jadi Dia Bilang Begitu Selesai KTM Pengumuman Soal Line Up Rider Saya Langsung Telepon Stefan Piller Dan Mengucapkan Betapa Saya Sangat Bersyukur Menjadi Tim Satelit di Para Rider Top MotoGP Yang Sudah Pernah Memenangkan Race MotoGP Bahkan Sudah Punya Gelar Jurdun Di Kelas Sebelumnya Jadi Apalagi Yang Saya Minta Mereka Akan Punya Motor Pabrikan Yang Persis Sama Dengan Tim Pabrikan Mereka Akan Dapat Supply Full Jadi Apalagi Yang Kurang Saya Sangat Bersyukur Saya Menjadi Tim Satelit Di KTM Nah Kan Kemarin Gue Bilang Di Podcast Sebelumnya Ini Sepertinya Agak Nampaknya Membentengi Seorang Pedro Acosta Seolah-olah Seorang Brad Binder Yang Adalah Pangeran KTM Di Kesampingkan Nah Ini Yang Dibantah Oleh Pete Berard Tidak Benar Kami Mengesampingkan Brad Binder Wuktinya Kami Memberikan Dia Support Yang Sama Besarnya Dengan Acosta Selain Itu Ya Benar Juga Selain Itu Kami Menjaga Dia Tetap Di Tempat Ya Kan Kemarin KTM Menolak Si Culas Gara-gara Minta Seednya Brad Binder Mereka Bilang No Brad Binder Akan Tetap Di Tempat Jadi Katanya Pete Benar Kemungkinan Brad Binder Ini Masih Ya Kehilangan Sesuatu Missing Something Yang Membuat Dia Punya Performa Itu Masih Belum Sebagus Pedro Acosta Tetapi Ya Memang Alasannya Untuk Menolak Si Culas Mark Marcus Menjadi Timetnya Pedro Acosta Tahun Lepan Itu Karena KTM Tidak Mau Ada Keributan Di Pedok KTM Pabrikan Karena Mereka Mau Fokus Pada Pedro Acosta Nah Yang Menjadi Pirtingin Idili Kalau Yohan Mir Memang Bakal Pengumuman Dengan Honda Perpanjangan Kontrak Maka Papa Pip Itu Pilihannya Cuman Bisa Ke Pramak Itu Pun Kalau Bisa Dan Itu Pun Kalau Pramak Pindah Ke Yamaha Tetapi Gosip Berhumpus Sepo-sepo KTM Menawari Dia Kontrak Sebagai Test Rider Ketiga Dengan Gaji Yang Lebih Besar Jadi Ada Dani Pedrosa Ada Pol Espargaro Dan Ada Jack Miller Lu Bayangin Itu Benteng Pedro Acosta Saking Niat Banget KTM Untuk Mengalahkan Ducati Jadi Kita Lihat Apakah Proyek Ini Akan Berhasil Atau Enggak Nah Ngomongin Soal KTM Kita Ngomongin Soal MV Agusta Jadi MV Agusta Itu Rencananya Kan Mau Masuk Ke MotoGP Tahun 2027 Sebagai Tim Satelit KTM Jadi Mereka Akan Tetap Pakai Mesin KTM Meskipun Faktanya MV Agusta Ini Adalah Pabrikan Tersendiri Terlepas Dari KTM Yang Berbeda Sebenernya Mereka Mereka Ini Adalah Pabrikan Italia Yang Mana KTM Punya Saham 50,1% Jadi MV Agusta Tidak Akan Menjadi Pabrikan Baru Di Tahun 2027 Nah Perkara Soal Ini Bos Vim Jorge Viegas Itu Ditanya Ini Kan BMW Tiba-tiba Anyep Jadi Ini Statusnya Audi Di F1 Udah Ngomong Mau Masuk Tapi Tiba-tiba Anyep Gak Jelas Mau Gimana Bahkan Untuk Kasusnya Audi Di Awal Tahun Ini Sempat Dikabarkan Akan Batal Masuk F1 Gara-gara Ada Masalah Keuangan Digabung Dengan Masalah Sumber Daya Dan Segala Macem Tetapi Beberapa Hari Setelah Pengumuman Adipati Dukati Tahun Depan Mereka Tiba-tiba Nongol Dengan Bilang Bahwa Kami Siap Masuk Ke F1 Tahun 2026 Dan Ini Kami Sedang Merekrut Mantan Manajernya Red Bull Untuk Bergabung Bersama Kami Mempersiapkan Bergabung Kami Ke F1 Tiba-tiba Mereka Ada Duit Meskipun Itu Tetap Dipertanyakan Duitnya Dari Mana Karena Di awal Tahun Kemarin Itu Saking Pacekliknya Duit Mereka Bahkan Setelah Ditunjuk Ambasador Yang Baru Itu Mengembangkan Rumor Bahwa Mereka Kemungkinan Batal Masuk Ke F1 Karena Kesulitan Keuangan Nah Ini Juga Yang Bunyinya Soal BMW BMW Bukan Soal Kesulitan Keuangan Tetapi Soal Kesiapan Masuk Ke MotoGP Jadi kan Kemarin Bosnya BMW Sempat Bilang Ya Kami Ada Kemungkinan Untuk Bergabung Ke MotoGP Tapi Mungkin Tahun 2027 Saat Semuanya Mulai Dari Awal Nah Habis Itu Nggak Ada Bayang Bayang Sampai Toprak Kemarin Menang Di Misano Di Atas BMW Dia Menang Di Home Race Ducati Jadi Mulailah Ditanya Lagi BMW Gimana Jorge Viegas Soal BMW Jadi Jorge Viegas Yang Pasti Adalah Kita Melihat Pabrikan Baru Di MotoGP Tahun 2027 Karena Dia Pakai Kata Jamak Pabrikan Jadi Bukan Satu Pabrikan Berarti Ditanya Apa Aja Jadi Dia Belang Ya Jangan Suruh Saya Jawab Dulu Yang Pasti MotoGP Ini Tetap Menarik Bagi Siapapun Yang Ingin Mencobanya Ini Akan Menarik Banyak Minat Tetapi Siapa Yang Mau Mencoba Silahkan Kita Buka Pintu Jadi Selain BMW Mulailah Berkembang Bahwa Apakah Ada Kemungkinan Kawasaki Yang Meskipun Berapa Kali Diajak Tetap Menolak Karena Menurut Mereka Itu Bakar Duit Bikin Prototype Itu Mahal Pak Ditambah Lagi Dengan Aero Dan Segala Macam Untungnya 2027 Kan Aero Dikurangi Jadi Ya Biayanya Agak Sedikit Dikurangi Lo Bisa Fokus Ke Mesin Aja Dulu Kemudian Yang Selain Itu Ada Kemungkinan Suzuki Balik Lagi Setelah Kemarin Tiba-tiba Mengumumumkan Hengkang Dari MotoGP Ya Menurut Gosip Itu Gara-gara Bakar Duit Ceritanya Dan Kalau Ini Benar Itu Artinya Mereka Bakal Bolak Balik Balik Karena Mereka Sudah Ada Terus Pergi Lagi Ada Lagi Pergi Lagi Nah Kalau Ada Lagi Ya Udah Bolak Balik Aja Jadinya Nah Selanjutnya Yang Kemungkinan Akan Bergabung Ya Trium Yang Sekarang Adalah Supplier Tunggalnya Moto2 Jadi Ada Yang Komen Di Blog Gue Bilang Bahwa Sebenernya Itu Bukan Masalah Untuk Motor WSBK Kan Itu Sisa Ditun Up Aja Well MotoGP Adalah Dunianya Motor Prototype Jadi Tidak Semudah Itu Bikin Motor Prototype Buidnya Perlu Banyak Tapi Mungkin Ide Ini Bisa Agak Berhasil Gue Bilang Agak Berhasil Kalau Aturan 2027 Diterapkan Dimana Para Pabrikan Hanya Perlu Untuk Bermain Dengan Mesin Karena Aero Sangat Dibatasi Mereka Nggak Perlu Pusing Sama Aero Dan Segala Macam Cukup Fokus Ke Mesin Dulu Ya Mungkin Kalau Itu Berhasil Tetapi Ya Memang Butuh Waktu Kalau Menurut Gue Karena Kan Mereka Baru Newbie Masih Belajar Lu Bayangin Aja Pabrikan Raksasa Sebesar Honda Sama Yamaha Masih Tertatih Sekarang Ya Kalau Mereka Mau Bergabung Memaksakan Sebelum Tahun 2027 Ya Itu Sama Dengan Menemani Honda Ngopi Ngopi Bareng Di Barisan Belakang Bahkan Mungkin Honda Sedikit Senang Karena Ada Yang Lebih Di Belakang Dari Mereka Jadi Itu Sebenarnya Lumayan Risky Juga Jadi Kita Lihat Nanti Aturan 2027 Apakah Akan Ada Aturan Konsesi Khususus Untuk Pabrikan Newbie Yang Berbeda Dari Pabrikan Itu kan Mereka Tau Ngopi Mesin Jadi Mereka Lebih Diunggulkan Dibanding Dengan Pabrikan Newbie Yang Ya Masih Tertatih Baby Step lah Dibilang Baru Mau Belajar Baru Brojol Malah Ceritanya Jadi Memang Mergua Itu Mestinya Akan Berbeda Aturan Konsesinya Tapi Kita Lihat Ngomongin Soal Konsesinya Honda Dan Yamaha Toprak Yang Setelah Kemenangannya Kemarin Di Misano Di 2027 Kan 2027 BMW Diperkirakan Masuk Nih Jadi Itu Adalah Jalan Terbaiknya Toprak Untuk Masuk Ke MotoGP BMW Pasti Ngajak Dia Nah Gimana Kalau Misalnya Toprak Itu Masuk MotoGP Sebelum 2027 Karena Kalau 2027 Dia udah Kadung tua Katanya Udah 30 Tahun Ditambah Lagi Naik BMW Yang Adalah Pabrikan Newbie Artinya Jadi Ya Mungkin Agak Sulit Untuk Bisa Langsung Kompetitif Nah Ditanyalah Kira-kira Kalau Toprak Masuk Sebelum 2027 Ke Pabrikan Yang Sudah Exis Bisa Enggak Ya Pak Pitar Rosi Sih Bilang Saya Sebenarnya Berminat Kalau Saya Jadi Pabrikan Untuk Dia Kenapa Karena Gini Faktanya Adalah Dia Ini Menjadi Solusi Kekurangan Masalah Teknis Yang Dimiliki Oleh BMW Jadi Toprak Itu Pasca Kemenangannya Kemarin Di Misano Itu Dijuluki Sebagai Valentino Rosinya WSBK Kenapa Karena Dia Berani Meninggalkan Sebuah Pabrikan Superior Seperti Yamaha Ke BMW Yang Bisa Dibilang Enggak Punya Apa-apa Tetapi Dia Berhasil Menang Jadi Menurutnya Papi Tardosi Saya Kalau Jadi Pabrikanya MotoGP Saya Jelas Berminat Sama Dia Karena BMW Kalau Mau Dikonfirmasi Apakah Dia Punya Masalah Teknis Sudah Diperbaiki Atau Enggak Saya Enggak Bisa Bilang Sudah Diperbaiki Tetapi Toprak Adalah Solusi Masalah Teknis BMW Sehingga Motor Ini Bisa Unggul 0,5 Detik Dari Yang Biasanya Karena Mereka Pakai Toprak Jadi Toprak Ini Adalah Bakat Tersendiri Yang Menurut Saya Kalau Saya Jadi Pabrikan Saya Akan Minat Sama Dia Nah Misilini Dukati Aja Lagi Pusing Mau Taruh Ridernya Dimana Coba Jadi Peluang Terbaiknya Cuma Sama Honda Dan Yamaha Gosip Berhumbus Supoy Yamaha Mulai Lirik Lirik Nih Kira-kira Mau Nggak Dia Balik Lagi Ke Yamaha Tapi Nampaknya Toprak Memang Sudah Sedikit Apa Sih Kalau Gue Bilang Bukan Sakit Hati Ini Agak Personal Karena Mereka Kemarin Ribut Gara-gara Toprak Minta Naik MotoGP Tapi Nggak Dikasih Sama Yamaha Masih Ingat Ini Yang Gossip Berhumbus Supoy Karena Papi Perilin Jarvis Akan Pensiun Akhir Tahun Ini Nah Calon Kandidat Menggantinya Papi Perilin Jarvis Kan Belum Ditunjuk Belum Diumumkan Itu Gossip Berminat Untuk Menarik Kembali Toprak Artinya Memperbaharui Klausul Dan Bilang Bahwa Yamaha Sudah Ditangani Karena Masalah Dia Ini Adalah Masalah Adaptasi Udah Gue Bilang WSBK Sama MotoGP Itu Beda Dunia Apalagi Kalau Sebelum Tahun 2027 Dia Mau Masuk Wow Jadi Dia Harus Masuk Ke Pabrikan Yang Punya Konsesi Dimana Dia Tidak Dibatasi Untuk Menguji Motor Dia Tidak Dibatasi Untuk Tes Private Jadi Memang Dia Layaknya Masuk Di Honda Dan Yamaha Karena Makin Banyak Dia Tes Private Makin Banyak Dia Beradaptasi Makin Cepat Dia Belajar Kurang Lebihnya Seperti Itu Tetapi Kalau Dia Tidak Mau Masuk Yamaha Ya Pilihannya Cuma Di Honda Kenapa Karena Manajernya Sudah Bilang Toprak Tidak Akan Masuk Ke MotoGP Kalau Dia Tidak Di Tim Pabrikan Berarti Dia Cuma Bisa Menggantikan Papa Yohan Atau Mendepak Papa Lukas Toprak Sendiri Dibilang Mau Nggak Masuk MotoGP Jadi Dibilang Ya Sebenarnya Saya Memang Mengimpikan Tetapi Di Satu Titik Saya Sadar Bahwa Motor WSBK Itu Berbeda Dengan Motor MotoGP Dan Untuk Saat Ini Saya Mau Fokus Pada Klasemen Kejuaraan Baru Setelah Itu Kita Lihat Akan Seperti Apa Masa Depan Saya Karena Sepertinya Dia Ini Pengen Bisa Ini Sepertinya Memang Lagi Dekat Dekat Sama BMW Ada Yang Tanya Memang Dia Nggak Bisa Tinggalin BMW Well BMW Kemarin Baru Aja Mengumumkan Bahwa Michael Vandermark Itu Akan Menjadi Tim Toprak Di Tim Pabrikan BMW WSBK Dengan Catatan Bahwa Mereka Akan Kehilangan Bonovo Sebagai Tim Satelit Dan Artinya Gue Nggak Tau Apakah Scott Reading Dan Siapa Sisa Tuh Gue Lupa Tim Nggak Tau Bakal Kemana Let's See Nah Ngomongin Soal Honda Kita Ngomongin Luka Marini Ini Kan Kemarin Sempat Digosipkan Bahwa Dia Akan Hengkang Dari Honda Dan Buat Yang Bertanya Kenapa Dia Nggak Ada Di Acaranya Monster Di Silverstone Kemarin Karena Istrinya Mau Lahiran Jadi Dia Suami Siaga Dia Tunggu Anaknya Lahiran Soalnya Nah Luka Marini Ditanya Lu kok Sabar Banget Ya Lu kok Legowo Banget Ya Nol Poin Di Atas Honda Jadi Dia Bilang Saya Sendiri Juga Cukup Terkejut Dengan Kondisi Mental Saya Karena Kan Memang Masih Ingat Dulu Kayaknya Tahun Lalu Gue Bilang Bahwa Dia Itu Sempat Kena SP Dari VR 46 Academy Karena Jarang Latihan Terutama Pas Calon Istrinya Itu Lolos Dari Calon Istrinya Yang Adalah Istrinya Sekarang Jadi Memang Istrinya Sangat Jadi Faktor Untuk Dia Untuk Bisa Berubah Jadi Dia Bilang Saya Terkejut Dengan Kondisi Mental Saya Sekarang Saya Bisa Tetap Tenang Saya Bisa Tetap Fokus Meskipun Kalau Saya Melihat Klasemen Saya Lumayan Sakit Hati Karena Kalau Saya Melihat Video Video Re Saya Tahun Lalu Waktu Itu Dia Masih Di VR46 Itu Biasanya Saya Finish Di Top 5 Top 3 Top 10 Minimal Jadi Saya Sangat Kompetitif Dan Itu Adalah Saat Yang Membahagiakan Nah Sementara Disini Saya Dituntut Untuk Lebih Bersabar Lebih Tenang Dan Terus Terang Saya Terkejut Dengan Kondisi Mental Saya Yang Bisa Seperti Itu Jadi Dia Bilang Saya Ketika Memutuskan Bergabung Dengan Honda Saya Tahu Apa Yang Akan Saya Hadapi Jadi Itulah Yang Membuat Saya Bersabar Dan Tetap Tenang Tidak Fokus Kepada Bagaimana Caranya Supaya Saya Bisa Cepat Hari Ini Tetapi Fokus Kepada Bagaimana Caranya Supaya Saya Bisa Cepat Besok Dan Seterusnya Jadi Ini Pembedanya Kalau Kalian Lihat Para Rider Honda Yang Cepat Selain Dia Itu Memang Kalau Finish Ada Poin Tetapi Di Sisi Lain Mereka Juga Cres Jadi Datanya Itu Tidak Lengkap Sementara Kalau Luka Marini Dia Memang Finish 0 Poin Tetapi Datanya Lengkap Yang Dia Mau Adalah Dia Bisa Finish Dengan Konsisten Dan Kalau Bisa Dia Finish Di P15 Dimana Itu Area Poin Jadi Dia Bila Kalau Bisa Finish Di P15 Saya Udah Bahagia Jadi Dia Bila Mungkin Saat Ini Saya Kurang Saya Akan Lebih Bahagia Karena Saya Percaya Pada Honda Dan Saya Percaya Kepada Insinyur Dan Teknisi Honda Untuk Mengerjakan Proyek Ini Well Ketika Ditanya Apakah Kamu Gak Ada Saran Dari Kakak Mu Jadi Dia Bilang Ya Valentino Rossi Gak Pernah Kasih Saran Sama Saya Meskipun Kami Sering Ngobrol Karena BB Vale Kan Gak Tau Seperti Apa Honda Akan Memberikan Rahasia Perusahaan Kepada Siapapun Bahkan Untuk Kakaknya Jadi Luka Tidak Akan Pernah Membahas Apapun Soal Honda Punya Pengembangan Dan Dari Situ Jelas BB Vale Tidak Akan Memberi Saran Itu Sudah Pasti Jadi Luka Marini Bilangnya Dia Gak Pernah Kasih Saya Saran Meskipun Kami Sering Ngobrol Jadi Intinya Adalah Dia Ingin Fokus Mengambil Data Sebanyak Mungkin Supaya Tahun Depan Motor Itu Lengkap Datanya Dan Jadi Motor Yang Utuh Masih Ingat Tahun Lalu Ketika Mark Marcus Kasih Jari Tengah Ke Motor Di Kamera Live Waktu Itu Kan Ada Petinggian Hone Yang Bilang Yang Kami Butuhkan Adalah Pembalap Yang Finish Supaya Datanya Lengkap Kami Gak Butuh Pembalap Yang Cepat Sekarang Tapi Crash Lebih Baik Kamu Finish Meskipun Lambat Tetapi Datamu Lengkap Jadi Kami Tahu Apa Yang Harus Kami Putuskan Nah Ini Yang Dibahas Oleh Takaki Nakagami Gue Tuh Lumayan Lama Loh Nyari Ini Agak Kurang Wawancaranya Dan Sekali Wawancara Tumen Tumen Dia Mengkritik Honda Jadi Dia Bilang Harus Diakui Pengembangan Honda Saat Ini Sangat Sangat Lambat Kenapa Karena Budaya Jepang Ini Beda Dengan Budaya Eropa Yang Kerjanya Sat 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 Bahkan Untuk Sat Sekrup Pun Itu Membutuhkan Banyak Sekali Percobaan Sebelum Akhirnya Memutuskan Mau Di Apain Ini Sekrup Kurang Lebihnya Seperti Itu Dia Lambat Sekali Dalam Mengambil Keputusan Jadi Soal Lambatnya Pengembangan Honda Itu Bukan Sepenuhnya Kesalahan Rider Tetapi Juga Kesalahan Dari Para Insinyur Jepang Yang Kelamaan Mikirnya Kurang Lebihnya Seperti Itu Menurut Dia Menurut Gue Tumpen Tumpen Dia Mengkritik Honda Gue Tau Apakah Karena Ada Isu Dia Bakal Didepak Oleh Aeogura Atau Gimana Tetapi Yang Jelas Gosipnya Alex Espargaro Akan Bergabung Gue Tau Kenapa Belum Pengumman Kemungkinan Alex Espargaro Mikir Ini Cuma Test Musim Juga Pengumman Gak Masalah Karena Kan Itu Untuk Test Rider Bukan Pembalap Penuh Bener Gak Nah Ditanyalah Sama Stefan Bradel Kan Stefan Bradel Ini Adalah Test Rider Honda Paling Lama Di Honda Sudah 8 Tahun Dia Jadi Dia Ditanya Apakah Kamu Merasa Tersinggung Honda Memutuskan Untuk Mengambil Alex Espargaro Sebagai Test Rider Jadi Bradel Bilang Gak Masalah Kenapa Karena Saya Juga Punya Banyak Pekerjaan Yang Harus Dilakukan Karena Selain Jadi Test Rider Saya Juga Adalah Pembalap Pengganti Jadi Kalau Ada Alex Espargaro Kami Bisa Bagi Tugas Karena Belum Tentu Alex Espargaro Mau Jadi Rider Pengganti Dia Bisa Jadi Rider Cidera Kurang Lebihnya Seperti Itu Ditambah Lagi Wildcard Kalau Papa Kembar Mau Jadi Wildcard Yang Gak Datang Gak Masalah Buat Gua Kan Ujung Ujung Nanti Honda Yang Memutuskan Part Mana Yang Mau Dipakai Kan Mereka Yang Menampung Data Bukan Gua Gua Cuman Ngumpulin Data Kurang Lebihnya Seperti Itu Katanya Stefan Bradel Nah Gossip Terakhir Adalah BP Fale Berkungkul Dengan Para Rider MotoGP Dan WSBK Di Sil Silverstone Dalam Rangka Acaranya Monster Sekalian Untuk Promosi British GP Jadi Yang Hadir Itu Adalah Para Rider WSBK Dan MotoGP Yang Ada Di Bawah Sponsorsip Monster Plus Randy Momola Jadi Mereka Track day Di Silverstone Rame Rame Disitu Ada Para VR46 Kecuali Luka Jadi Peko Ada Morbidelli Ada Digia Ada Bes Ada Bahkan Nicolobulega Ada Lama Banget Gue Lihat Dia Gue Lihat Dia Cuman Nonton SBK Doang Kemudian Bahkan Jonathan Rhea Ada Papa Willow Ada Sebagai Tuan Rumah Karena Mereka Adalah Rider KTP Inggris Ditambah Dengan Derin Binder Randy Momola Sebagai Legenda PB Valley Tentu Saja Jadi Ini Promosinya BTS GP Yang Untuk Seri Silverstone Tahun Ini Mereka Akan Turun Dengan Livery Vintage Mereka Untuk Memperingati 75 Tahun Moto GP So Itu Dia Podcast Kita Podcast Karena Kucing Gue Yang Imut Imut Itu Suka Ganggu Gue Dia Kalau Gue Ngomong Dia Juga Ngomong Jadi Kurang Lebihnya Seperti Itulah Oke See you Next Time Guys Bye Bye